Selamat datang untuk Ananda sekalian, kembali berjumpa untuk pembelajaran IPS Masih bicara tentang negara-negara ASEAN, tapi khusus kali ini kita akan fokus kepada Indonesia Tentu Ananda sekalian sudah mengetahui banyak sekali informasi mengenai negara ini Tapi kita mau coba kembali pelajari sebenarnya bagaimana sekarang kondisi penduduk, perekonomian, bahkan juga bentang alam yang ada di Indonesia Khusus kali ini kita akan bahas part 1 Mari saksikan videonya supaya semakin mengenal negara kita tercinta Pertama sekali kita akan coba melihat fakta unik Indonesia Indonesia menjadi satu-satunya negara yang pernah keluar masuk anggota PBB Ini disebabkan adanya konflik antara Indonesia dengan Malaysia Jadi saat itu Malaysia berencana menyatukan negara-negara Melayu Termasuk di dalamnya Singapura, kemudian Sarawak, Sabah, dan juga Indonesia Tetapi Indonesia tidak setuju PBB coba menengahi permasalahan ini Tetapi Indonesia melihat PBB lebih condong ke Malaysia Karena itulah Indonesia memilih keluar dari PBB Itu tepatnya pada tahun 1965 Tetapi Indonesia kembali bergabung dengan PBB Setelah melihat PBB semakin menunjukkan netralitas Ataupun ketidak berpihakannya kepada satu negara saja Yang kedua Indonesia itu memiliki cakupan hutan bakau terbesar di dunia Ini di dunia Kemudian Juga Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia Kemudian yang keempat Indonesia menjadi tempat tinggal hewan tumbuhan langka Ya, seperti yang Anda mungkin sudah pernah pelajari Bahwa begitu banyak hewan endemik yang hanya kita temukan di Indonesia Seperti komodo, burun cenrawasi, babirusa, dan sebagainya Indonesia juga menjadi ring of fire Yang mana Karena inilah Indonesia sering mengalami gempa bumi Dan juga memiliki begitu banyak gunung berapi yang aktif Itulah sekilas fakta unik mengenai negara Indonesia Berikutnya kita akan coba lihat identitas negara Indonesia Nama resmi kita adalah Indonesia Kemudian ibu kotanya adalah Jakarta Meskipun ke depan sudah direncanakan Akan terjadi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur Tapi karena akibat kondisi perekonomian sekarang yang kurang baik Rencana ini akan diundur Kemudian pemerintah kita adalah Republik Kemudian kepala negara kita adalah Presiden Dan kepala pemerintahan juga Presiden Bahasa utama kita adalah bahasa Indonesia Kemudian agama di Indonesia ada enam Ini sesengaja Bapak urutkan berdasarkan pertama kedatangan ke Indonesia Yang pertama adalah Hindu Buddha Kemudian Islam Katolik dan Protestan Ini maksudnya hampir bersamaan oleh kedatangan Belanda atau bangsa Eropa Kemudian yang terakhir adalah Konghucu Agama yang paling besar presentasinya itu adalah agama Islam Berikutnya ini mengenai suku bangsa Hasil sensus 2010 menunjukkan suku bangsa di Indonesia kurang lebih 1128 suku bangsa Kemudian penduduknya di hasil sensus 2020 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 270,20 juta Ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat penduduk terbesar di dunia Kemudian mata uang kita adalah Hupiah Dan hari kemerdekaan kita itu adalah 17 Agustus 1945 Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya Diciptakan oleh wagil Rudolf Suprahmann Kemudian maskapai penerbangan kita adalah Garuda Bandar udara itu adalah Soekarno-Hatta Kuala Namu Ngurah Rai Bali Kalau Kuala Namu ini ada di Medan ya Jadi begitu banyak bandara internasional yang ada di Indonesia Ini hanya beberapa saja Petatan penting mengenai Indonesia Yang pertama itu mengalami penjajahan bangsa barat Oleh negara Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda Dan Belanda ini merupakan negara yang paling lama menjajah Indonesia Kemudian yang terakhir sebelum merdeka kita dijajah oleh Jepang Kurang lebih 3 tahun Sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi Atau hukum dasar Pertama sekali di awal kemerdekaan kita menggunakan undang-undang 1945 Kemudian di 1949 kita menggunakan konstitusi RIS Tetapi ini tidak sampai 1 tahun Kurang lebih hanya 8 bulan Kemudian kita beralih ke undang-undang dasar sementara Seiring berjalannya waktu undang-undang dasar sementara pun dirasa kurang cocok dengan Indonesia Maka pada tahun 1959 kembali ke undang-undang yang pertama yaitu undang-undang dasar 1945 Ini sesuai dengan isi dekret presiden saat itu yang dikeluarkan oleh Soekarno Hatta Presiden insinyur Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia Kemudian presiden kita sekarang itu adalah presiden insinyur Joko Widodo atau yang dikenal dengan Jokowi Beliau sudah terpilih dua periode Dan ini adalah periode terakhir menurut konstitusi kita Dan akan berakhir pada tahun 2024 Istana kepresidenan itu adalah istana negara atau istana merdeka ada pada gambar ini Berikutnya kita akan coba lihat jumlah penduduk Indonesia Pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia adalah 270,20 juta jiwa Kemudian tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometer persegi Sebenarnya Indonesia sekarang sedang mengalami tingkat pertumbuhan berada di angka minus 0,1 persen per tahun Ini menandai suksesnya program keluarga berencana yang dicanangkan atau dibuat pemerintah Berikutnya adalah ini mengenai lapangan kerja yang dianggap semakin sedikit Dan tingkat persaingan yang tinggi mengakibatkan banyak dari penduduk Indonesia Yang harus mencari pekerjaan ke luar negeri Seperti ke Malaysia, kawasan Timur Tengah, Korea, dan Singapura Etnis yang paling dominan di Indonesia itu adalah etnis Jawa Ini kita bisa lihat Kemudian yang kedua adalah Sunda Ini kemudian Madura yang angka 7 persen Dan sisanya adalah suku bangsa lain Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Untuk mendukung channel Bapak Terima kasih